Demi menggaji guru tutornya, pemilik pendidikan anak usia dini atau PAUD Wibana di Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, setiap hari ia datang ke sekolah untuk memberikan pelajaran kepada puluhan anak di PAUD yang ia kelola. Jam mengajar pun selesai, Ida langsung pulang ke rumahnya yang jaraknya sekitar 2 km. Setelah istirahat sejenak, Ida langsung mempersiapkan berbagai peralatan untuk membuat makanan ringan berupa bakso goreng. Ida tidak sendiri, ia dibantu sejumlah tutor atau tenaga pengajar PAUD lainnya, mulai dari mengiris hingga menggoreng sampai mengemas. Usaha basreng yang ditekuninya ini sudah berjalan hampir satu tahun. Ida ini berawal saat dirinya bersama sejumlah tutor lainnya ingin mempunyai penghasilan sampingan untuk membantu menggaji guru lainnya karena honor dari PAUD tak menentu. Selain hari saya di PAUD. Kajar? Iya, kajar. Bu, ini lagi usaha apa nih? Usaha basreng sampingan. Oh gitu? Iya. Ini ide awalnya seperti apa sih, Bu? Iya, ide awalnya kita kan semua guru PAUD kan tidak ada insentif ya. Kalau ingin dapat insentif kita aturan kepemerintahan sekarang harus menghibahkan PAUD-nya ke desa. Dan kita tidak menghibahkan PAUD itu ya, kami semua sama guru-guru PAUD. Gimana kita caranya untuk dapat uang sampingan? Tadi sangka ternyata penghasilan dari perjualan basreng ini cukup lumayan dan dapat membantu ekonomi keluarga para tutor atau tenaga pengajar di PAUD miliknya. Keuntungan bersama hasil berjualan bakso goreng ini biasa dibagi setiap satu minggu sekali. Untuk ini aja, Pak. Tambahan lah. Oh gitu. Oh berarti awalnya ingin ada uang tambahan dulu ya? Iya. Nggak ada gajinya kan di guru PAUD. Tapi ini dari banding gaji di PAUD dengan di sini gedean mana itu, Bu? Gedean ini. Oh gedean ini ya? Tapi kalau gedean ini, rencana mau berhenti atau fokus di jualan basreng aja? Nggak sih. Kan nggak mengganggu ya. Nggak mengganggu ke belajar di PAUD. Oh jadi ini kapan? Habis pulang? Habis pulang ngajar. Walaupun sudah mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan dari hasil usaha basreng, Ida dan sejumlah tutor PAUD lainnya tetap bertekan akan terus mengajar anak-anak di kampungnya. Ariel Maradus dan saya pulang melaporkan dari Kabupaten Lebak.